Terus sekarang keadaan Ibrahim udah gimana Mbak sih? Sekarang Alhamdulillah baik-baik. Cuma memang matanya bayi kan kecil sekali gitu. Jadi kita menemukan Ibrahim tuh ada apa-apa di matanya di usia dia 3 bulan gitu. Awalnya sih dalam hatiku bilang kenapa ya mas setiap saya susuin Ibran lainnya sama Ibang. Kalau Ibang langsung natap. Kakaknya ya? Iya kakaknya langsung natap mata saya terus ini kenapa matanya Ibran kemana-mana ya gitu. Kayak mencari-cari terus tanya sama ibuku tanya sama beberapa orang. Duh kalau masih 3 bulan semuanya masih perkembangan memang matanya belum bisa melihat fokus gitu. Tapi kesininya kemudian kok kita lihat ada bintik putih di tengah matanya 2 gitu. Waktu usia 3 bulan itu tidak ke dokter terus saya sampai yang bikin saya sedih gitu. Terus saya sama Ibang terus Ibang lihat bayi persis sama Ibran terus adek gitu di depan si bayi orang. Terus dia ke kanan adek adek mami kok adek yang itu kan sama bulannya sama. Ibang kok bisa lihat aku kok Ibran nggak bisa lihat gitu. Aku hatiku tek gitu. Apa iya? Terus saya tanya Ibu maaf bayinya usia berapa? 3 bulan mbak. Oh udah bisa interaksi ya? Udah malah bercanda sama kakaknya terus oh hatiku langsung begitu kita pagi ke dokter saya tanya. Ada dua bintik itu terus kemudian kita ke Profesor Rita namanya waktu itu di rumah sakit Pondok Indah. Kemudian dia bilang betul jadi tapi dia memastikan lagi makanya kalau di foto tuh ada dia melihat ke mana ke apa namanya alat di depan. Di depan di depannya itu sampai Profesor bilang begini Profesor Rita dokternya dia sampai begini. Ibran ini seperti tahu ya Ibu kalau dia pengen dia sembuh gitu. Jadi di depan alatnya dia benar-benar diem lihat-lihat dokter ya. Dia beran lihat ya dia benar-benar diem benar-benar lihat gitu benar-benar kayak kasih tahu Mami aku pengen lihat dunia gitu. Jadi perjalanan ke sini nggak ada nangis nggak ada apa selalu senyum. Itu yang bikin saya kuat untuk menghadapi semua proses.